So what's up semuanya subjek 30 disini dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas game the warriors lagi Dan tentunya gue bakalan hadir di hadapan kalian lagi setelah sekian lama gitu ya By the way sorry juga karena gue lagi ngurusin uas gue ya di S2 ini Dan ya sekarang gue udah masuk liburan juga dan tentunya kalian juga udah masuk liburan juga lah ya Ini sekolah-sekolah juga pada udah libur gitu ya Nah di kesempatan kali ini gue bakalan bahas mode rumble di game the warriors PS2 Pastinya kalian juga pernah lah ya mainin rumble mode ini di the warriors PS2 atau PSP gitu ya Sedikit info juga rumble mode merupakan benefit yang ada di markas the warriors Cara membukanya ini mengikuti alur gamenya guys Ketika lu masuk chapter 3 ke 4 nanti akan ditunjukkan tempat hangout atau markas the warriors Dan kita bisa memainkan pinball gengnya Nah pinball ini kita lebih mengenalnya dengan rumble Ya di rumble mode ini kalian di awal bisa membuat geng custom geng lah ya Jadi kalian bisa memilih bebas personelnya siapa saja Campuran dari geng mana juga terserah gitu Dan namanya juga bisa kalian ganti Nah penasaran gak sih di dalam rumble mode ini ada minigame apa aja Gue yakin 95% player the warriors itu hanya fokus ke misinya Terutama misi yang kejar-kejaran inilah ya Yang lu sering puter-puter ya biasanya itu terutama di misi chapter 14 gitu ya Jadi pokoknya player the warriors itu paling suka dengan misi-misi kejar-kejaran gitu So ada apa aja di rumble mode ini berikut videonya Ini dia check this out Oke di posisi pertama ada one on one Let's get it on Di posisi pertama ini di mode rumble the warriors Berisi duel satu lawan satu Kita sebagai player bisa memilih salah satu geng yang ada di rumble mode ini Karena ini satu lawan satu sifatnya Maka kalian hanya diperbolehkan memilih satu orang dari banyaknya personel geng tersebut Tujuannya apa? Tujuan dari mode ini Mengetahui siapa yang terkuat ketika satu lawan satu Oh iya kalian juga dapat memilih geng versi kalian sendiri ya Atau geng custom kalian Nah alangkah baiknya kalian sudah tamat nih gamenya Ya 100% kalau biar lo Atau kalau kalian males untuk namatin gamenya Kalian bisa lakuin cheat aja ya Nanti arenanya itu dapat terbuka lumayan banyak Daripada gak tambah 100% Dan ini intinya satu lawan satu ya Oke nomor dua war party time to crack some hit Next yang kedua ini adalah war party geng Di posisi awal kita hanya mengambil delegasi untuk satu lawan satu ya Jadi nanti satu lawan satu untuk yang pertama itu Tapi di posisi dua ini Di war party ini ya tentunya Kita bisa memilih 5 personel dari geng yang kita pilih Jadi dari satu geng itu kita mendapatkan 5 personel termasuk ketuanya Seperti biasa geng yang kalian custom juga bisa ikut serta disini Dan ketika mode war party ini dimulai Kalian bisa melihat di pojok kiri bawah Ada model turus sampai 5 Nah ketika geng kita mati Maka turus akan berkurang Hingga habis semuanya gitu Dalam artian geng yang personelnya mati semua itu akan kalah Oke lanjut di posisi ketiga ini Armying the big one Armying ini sebenernya hampir sama dengan war party di posisi dua tadi Tapi bedanya di armying ini Ada 6 personel dari satu geng Dan di mode ini ketika kita sebagai player di kalahkan Maka kita akan diberi anggota lain ya Sebagai pengganti player kita yang mati Ya walaupun nanti dipilih secara random gitu ya Dari sistem gamenya Tapi yang jelas armying ini 11-12 dengan war party Hanya beda di personelnya saja guys Oke baik di posisi keempat ada survival How long can you survive? Nah pada mode survival ini Kalian tugasnya hanya bertahan saja Dari keroyokan geng lain Dan geng yang ngeroyokin kalian itu jumlahnya itu puluhan Dan kita sebagai player dituntut untuk bertahan hidup Dengan apa adanya guys Disini kalian bisa ngelawan Atau bisa juga kalian berlari kesana dan kemari gitu Karena tujuannya itu bukan habisi musuhnya Tapi bertahan hidup kalian itu bagaimana Nah nanti pas kalian mati Akan mendapatkan time waktunya Time atau waktu lah gitu ya Yang telah kalian dapatkan Nah sudah berapa lama kalian survive Atau bertahan hidup di dalam mode ini Ini seru banget lah Ini mirip-mirip kayak misi chapter C Yang dikejar-kejar destroyers itu Ya gengnya banyak banget Oke di posisi kelima ada burner battle Di posisi kelima ini Gue rasa ini yang paling gue sukai Yakni tentang kontes pilok Atau burner battle ya Di mode rumble ini Kita sebagai player Dibebaskan memilih geng apa saja Untuk mengikuti burner battle ini Custom geng juga bisa mengikuti mode ini guys Nah keuntungan lo Bakalan bisa mengetahui logo Atau chat-chat semprot Dari geng-geng lain Yang belum pernah kalian ketahui tentunya Dan bukan cuma geng yang bisa ikut di burner battle saja gitu Tapi polisi juga ikut serta Dan itu ada logonya guys Nanti kalian tau sendiri lah ya Polisi itu ternyata ada logo gengnya Sama seperti geng-geng lain lah Sistemnya kalian sama seperti di chapter 6 Yaitu berebut pilok di area-area tertentu Oh iya sedikit info juga Di mode ini kita tidak bisa saling membunuh Karena tujuannya itu adalah kontes pilok Bukan saling kill atau membunuh ya Kontes ini hanya bisa satu lawan satu Dengan geng lain Dan kita juga bisa saling mengganggu dalam kontes ini Pokoknya seru banget lah ya Oke lanjut di posisi ke-6 Ada battle royale Ring out all opponents Battle royale ini berisi 9 personel Yang bisa kalian ikut sertakan dalam mode ini Kita disini bertujuan untuk memenangkan pertandingan Dengan melempar geng lain Dari atas gedung atau tempat yang lainnya gitu Setelah kita berhasil membuangnya hingga habis tentunya Geng lawannya itu maka kita akan menang Jadi ini mode melempar lah ya Jadi setelah lemparan berhasil Maka masing-masing satu orang akan di eliminasi Hampir sama ini dengan war party Bedanya ini dengan cara membuang gitu Melempar lah ya Melempar lawan dari ketinggian Sehingga nantinya didapatkan pemenangnya Oke lanjut di posisi ke-7 Ada wheels of steel Posisi ke-7 ini gue rasa satu-satunya mode yang didesain Hanya untuk geng turnbull assist Dengan temannya Yakni tentang balapan Tapi balapannya itu dengan menggunakan kursi roda guys Ini unik juga nih Karena geng yang ikut serta adalah geng dari turnbull saja Dengan tema balapan Kita disini hanya bisa memencet L1 dan R1 saja Untuk balapan Itu sebabnya mode ini hanya dikhususkan untuk birdie Dan rekan dari gengnya saja Tapi uniknya para penontonnya itu ada yang dari geng lain Seperti Savage Hunt dan lain sebagainya Oke di posisi ke-8 Ada king of the hill Di posisi ke-8 ini Sebenarnya hampir sama dengan battle royale tadi Ring out opponent itu lah ya Tetapi bedanya dari king of hill ini Adalah orang yang dilempar tidak dieliminasi guys Dan tidak mati Tetapi sebagaimana kita bertahan hidup di atas tempat tersebut Di atas atau di apa ya Di puncak lah ya Nah mode ini hanya bisa diikuti oleh 2 geng Dan masing-masing geng hanya boleh mengirimkan 3 delegasinya saja Untuk bertanding Nah pada posisi ini Kalian hanya melempar orang dari atas Dan kemudian orang yang kalian lempar Akan masuk poin perhitungan Dan akan menjadi king of the hill Dengan tandanya makota di atas kepala kita Mode ini mirip seperti chapter flashback Yakni di chapter B Kalau gak salah itu perkrutan Swan dan Cowboy Oke di posisi terakhir Sekaligus ini posisi pamukas Ada half mercy Dalam mode ini kita akan berebut mercy Untuk kita bawa ke base-nya kita masing-masing Dengan cara melemparnya Mendorongnya itu terserah kalian Yang terpenting Mercy ada di home base kita nantinya Nah di mode half mercy ini Sebenarnya agak kontroversial Masa mindainya dengan cara dilempar-lempar begini ya Emang bener nih Gak salah Ini gak layak sih sebenarnya Kalau kayak gini tuh ya Kenapa Kenapa gak dengan sarang rayu aja gitu ya Gak bisa ya Nah final dari half mercy ini Player yang mendapatkan mercy Akan dianggap sebagai pemenangnya Simple sih Cuman mindain-mindain aja dengan melempar gitu ya Oke so jadi itulah dia guys 9 rumble mode Yang kita bisa mainkan di game The Warriors PS2 atau PSP ya Menurut kalian nih Lebih mendingan mainin game mode versi Yang mana dari 9 versi ini Langsung komen aja ya guys ya Di bawah ini Mari kita nostalgia bareng Dengan game paling populer Di rental PS2 ini Mungkin segini aja video gue kali ini Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like dan komen Seperti yang paling penting Dan kalau ini kalian bisa share ke teman kalian Disini subjek 30 Terima kasih Dan nantikan video gue selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax